selamat menikmati pake cabenya ada 35 biji aku hitung beneran oke langsung aja sebelum makan kita berdoa dulu min oke guys sekarang aku mau ngasih tau ke kalian kalo Scarlett ngeluarin produk baru guys dia tuh ngeluarin 2 varian masker ada yang udah tau belum atau bahkan kalian udah pake coba kalian komen di bawah ya varian pertama ada seriously shooting and hydrating gel mask ini yang pink keliatan ya yang kedua ada herbalism macworld mask ini yang hijau oke jadi aku mau sedikit nge-review kemasannya jadi dia kayak gini kemasan jar 100 gram jar plastik gitu ya guys bening dan transparan dalamnya keliatan dan dia ada mini spatula nya dan juga ada kayak pengaman tutup masker gitu nah kayak gini teksturnya itu gel ya guys untuk yang macworld ini sama yaitu jar 100 gram jadi jar nya itu warna hijau dan si teksturnya itu lebih ke kayak krim kayak lebih ke kayak krim kayak gini ya guys 2 varian masker ini punya manfaat yang berbeda kalau untuk yang disini shooting and hydrating gel mask ini untuk kulit kering terus kusam dan warna kulit tidak merata yang macworld ini lebih cocok untuk kulit yang oily berjerawat dan berpori-pori besar jadi kalian lebih cocok yang mana kalau untuk kulit aku saat ini sih aku lebih cocok yang macworld ini ya guys karena sekarang kondisi buka aku lagi breakout dan lagi berjerawat jadi langsung aja yuk kita pake yang macworldnya ini udah pernah aku pake ya guys oke langsung aja kita pake maskernya nah sebelum pake itu mukanya harus udah dicuci ya guys ini tadi aku udah cuci muka nah si herbalism macworld mask ini mempunyai kandungan antara lain ada macworld extract chlorophylline, vitamin C, allantoin, glutathione yang bagus banget untuk menenangkan kulit dan bisa meradakan peradangan akibat jerawat ada juga bambu charcoal, green tea, niacinamide yang membantu menyerap minyak berlebih dan membersihkan pori-pori secara mendalam oh iya guys penggunaan pertama itu disarankan untuk melakukan skin test dulu ya karena kan reaksi kulit tiap orang itu beda-beda jadi skin test itu bisa dilakukan dengan cara mengoleskan ke tangan terus didiamkan 10-15 menit nah kalau gak ada reaksi apa-apa bisa dilanjutkan kebetulan di muka aku ini cocok banget karena tipe kulit aku itu normal to oily dan juga kondisinya lagi berjerawat jadi bisa banget sih buat bantu meredakan jerawatnya juga dan yang seriously shooting and hydrating gel mask ini bagus banget buat merelaksasi kulit kita karena dia tuh punya kandungan ginseng extract centella asetica, allantoin, grape water, dan rose water gak cuma itu dia juga bisa mencerahkan karena dia juga mengandung niacinamide dan vitamin C guys selain itu plusnya dia punya kandungan seven berries yaitu tujuh macam buah beri yang kaya akan antioksidan yang bisa menjegah kerusakan kulit wajah dan menangkal radikal bebas pemakaian keduanya ini bisa di combine loh guys jadi untuk yang markwort ini kalian bisa pakai yang area t-zone yang cenderung berminat dan untuk yang seriously shooting and hydrating gel mask ini kalian bisa pakai di area yang gak berjerawat oke guys ini udah sekitar 15 minitan jadi aku mau bilas dulu oke guys ini udah aku bilas dan rasanya kulit aku tuh lebih lembab kenyal dan rasanya terhidrasi banget dan sumpah guys ini tuh gak ketarik sama sekali untuk mask ini tuh cocok banget di kulit aku kita bisa pakai 2-3 kali dalam seminggu menurut aku pakai mask itu lumayan penting ya guys lagi pas wajah kita tuh lagi capek kayak abis beraktivitas seharian gitu lalu bisa lanjut pakai step skincare yang selanjutnya oh iya guys buat kalian yang mau pakai kalian bisa skin test dulu dan kalau cocok kalian bisa lanjut aja untuk aku sih udah pakai beberapa kali dan hasilnya itu cocok-cocok aja di luar aku bahkan manfaatnya itu kelihatan banget seperti yang aku jelaskan tadi jadi segitu aja review dari aku buat kalian yang mau nyobain aku udah cantumin linknya di description untuk aku oke oke Selamat malam. 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 Selamat malam.